Jadi kalau pendaki pemula harus gimana bang? Gini-gini, gue jelasin Yang pertama itu bukanlah alat dulu, bukanlah mental dulu Tapi yang pertama adalah knowledge dulu Jadi pengetahuan ini paling penting Yaitu kita harus nge-set ekspektasi dulu Tubuh kita tuh bisa beradaptasi seberapa kuat Sama alam yang baru kita hadapin nih Misalnya, biasanya kita di rumah dengan kondisi ruangan yang gak dingin Terus tiba-tiba di kanan kirinya udah dingin Nah berarti kan kita perlu alat-alat tuh Nah alat-alatnya apa aja Baru disitu kita mulai lengkapin semua alat-alatnya Dengan kapasitas diri kita Nah di dalam ekspektasi ini bukan cuma soal dingin atau enggak ya Kita juga harus pelajarin kondisi gunungnya Vegetasinya kayak gimana Tanjakannya kayak gimana Abis itu ada sumber air atau enggak di gunungnya Kalau gak ada sumber air Kondisinya akan jauh berbeda Karena manajemen airnya harus lebih kenceng tuh Selanjutnya penting juga dan jarang diperhatiin adalah Kita harus mastiin bahwa kita cukup tidur Cukup tidur yang dibicarain disini tuh Kalau seandainya lu berangkat misalnya naik bis nih Terus nyampainya jam 2 pagi Dan disitu lu udah gak bisa tidur di base camp Wah ini jadi salah-salah kendala juga Nanti di jalur lu lemes Abis itu gak kuat naik Abis itu mulai pucet misalnya Jadi setelah lu pelajarin tuh semua resiko Semua vegetasi Jalur Dan transportnya ke sana Lu bakalan bisa tau lu perlu apa aja Terus lu harus persiapin apa aja di alat-alatnya tuh Nah tapi gak usah khawatir Tenang List alat-alat yang lu perluin Biasanya tuh udah banyak yang bikin template-nya Salah satunya gua Ada di link di bio Lu bisa ngecek Nah itu jadi berhubungan ya Antara knowledge sama barang-barang yang harus lu beli Kalau lu merasa kapasitas diri lu Ah kayaknya Gua gak perlu-perlu banget deh sleeping bag yang terlalu mahal Ya gak apa-apa Lu bisa nyobain dulu Tapi at least Lu udah berekspektasi Bahwa gunungnya itu Akan seberapa dingin Dengan knowledge yang ada Nah kalau fisik Sebenernya ini karet ya Kayak orang yang sering nge-gym aja Gua sering ngeliat di gunung itu Mereka kecapean juga gitu loh Jadi kalau seandainya lu jarang olahraga Atau gak pernah keluar rumah ya At least sebelum naik gunung Lu olahraga dulu lah dikit-dikit Nah terus yang terakhir Yang terakhir itu bukan mental Tapi Cari gunung yang ekspektasinya sesuai sama lu Gak usah ngikutin gengsi Atau dengerin kata orang Kuncinya itu nih ya Gunung yang kriteriannya cocok untuk pemula itu Adalah gunung yang durasi pendakiannya pendek Terus yang kedua adalah Starting pointnya Dari base camp ke puncak itu Gak terlalu jauh Terus yang ketiga adalah Gunungnya punya sumber mata air Karena kalau seandainya gunung kering Beda tuh Manajemen perjalanannya Nantinya seiring pengalaman gunung lu yang makin banyak Mentalnya juga bahkan makin kebangun tuh Naik gunung manapun gak berasa Nah dari penjelasan singkat ini Lu bisa ngeliat semua video edukasinya Mulai dari packing Ngumpulin barang Rekomendasi jaket Sleeping bag Sleeping pad Semuanya ada di video gua See you on the next video Bye Bye